Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PKPM Tidak efektif dan cuma basa-basi PPKM membuat perekonomian turun Namun angka penularan justru semakin tinggi Implementasi di lapangan masih kemah Mobilitas masyarakat tidak mampu dicegah Pemerintah ini disarankan melakukan lockdown Atau karantina wilayah Khususnya untuk lingkungan mikro dan zona merah Lantas apalagi yang akan dilakukan oleh pemerintah Untuk mengendalikan pandemi Inilah satu meja The Forum Siap-siap lockdown dalam tanda tanya Kita harus mengelola padanya Ini tidak efektif Kebijakan PPKM ini memang sejak awal Tidak tepat untuk Pulau Jawa dan Bali Karena kebijakan ini Sebetulnya kalaupun mau dilakukan Ya dikatakanlah di Mei Juni Ataupun awal Mei 2020 lalu Apakah pemerintah akan melakukan lockdown Dengan segala derivasinya Lockdown weekend Lockdown kecamatan Atau lockdown seperti apa Setelah PPKM dinilai tidak efektif Telah terhubung sejumlah narasumber Melalui sambungan Zoom Yang pertama ada anggota Komisi 9 DPR Saleh Daulai Saleh Daulai Malam Bang Saleh Kemudian ada Kemudian ada tenaga ahli utama Kantor Staff Presiden Dhani Amrul Malam Bang Dhani Malam malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seluruh pemerintah kompas TV dan semua narasumber Waalaikumsalam Ada dokter Agustin Kusumayati Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Selamat malam Dr. Agustin Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian ada Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad Selamat malam Bang Tauhid Selamat malam Mas Budiman Dan seluruh pemerintah kompas TV Yang kekamah menghormati Ya kita coba dengarkan bagaimana Pernyataan Presiden Jokowi Soal pembelakuan PPKM Sejak tanggal 11 sampai 25 Januari Mungkin bisa diputar SOT dari Presiden Jokowi Tanggal 11 Januari sampai 25 Januari Kita harus ngomong apa adanya Ini tidak efektif Mobilitas juga masih tinggi Karena kita memiliki indeks Mobility-nya ada Sehingga Sehingga Di beberapa provinsi Covid-nya tetap naik Ingo Ajak sebanyak-banyaknya Pakar epidemiolog Sehingga dalam mendesain Apa Kebijakan itu betul-betul Bisa lebih komprehensif Oke Baik Saya bertanya kepada Bung Dhani Amrul ya Presiden mengatakan Saya ngomong apa adanya PPKM tidak efektif Ekonominya juga kemudian turun Dan kemudian penularannya Juga tetap tinggi Apa sih sebetulnya Penilaian Atau evaluasi Dari kantor Staff Presiden Soal pemberlakuan PPKM itu Bung Dhani Baik terima kasih ya Jadi sebetulnya kan Tujuan dari PPKM itu Outputnya adalah Meminimalisir mobilisasi Masyarakat Nah faktanya Yang terjadi adalah Kalau kita melihat Eviden lapangan Dari data yang Empiris Yang terkontifikasi tentunya Kita melihat bahwa Kalau kita bicara PPKM Supaya bisa menekan Laju mobilitas Harusnya itu Minimal Itu bisa sekitar 35-40% Itu minimal Tapi ternyata faktanya Di Pulau Jawa sendiri Itu rata-rata Cuma 20 Ada 15% Jadi gak tercapai Target untuk Meminimalisir mobilisasi Rasanya Pulau Bali Yang itu bagus Sampai di 30% Sehingga Perlu dilakukan Pengetatan kembali Sehingga Prof. Dan Terakhir meminta Kepada Para menteri Dan para pembantu Untuk mengevaluasi Termasuk Kepala Daerah Juga mengevaluasi Yang sudah ada Dan Memperlakukan Rancaranya ke depan Adalah PPKM Tingkat mikro Yang bisa dilakukan Dari skup yang terkecil RT, RW, Kelurahan Kecamatan dan seterusnya Jadi apa yang Mau dikerjakan oleh Pemerintah adalah PPKM Tingkat mikro Itu apa sih Elaborasi lebih Lebih detail Sebetulnya sama saja Sepertulnya sama saja Sepertulnya sama saja Seperti PPKM kemarin Hanya karena Konsistensi di lapangannya Tidak sesuai Dengan apa yang diharapkan Dalam rakyat menekan mobilisasi Sehingga perlu dilakukan Terobosan di lapangan Jadi PPKM Tingkat mikro Ini sebagai Terobosan di lapangan Ketika Tujuan awal Tidak tercapai Jadi Peraturannya bagus Instrumentnya bagus Tapi pelaksanaan di lapangannya Ini tidak konsisten Sehingga perlu Melakukan PPKM kembali Dalam skup mikro Jadi Maksudnya mikro itu apa Agar pada skup Yang terkecil Kayak RT, RW, Kelurahan Apabila Ada warga yang terjangkit Lalu dilakukan Testing Secara masif Kepada Kontak erat Setelah dilakukan Testing pada kontak erat Tersebut Maka Daerah tersebut Bisa melakukan Pembatasan Sekala mikro Apa tuh RT, RW gitu ya Sudah ada Ya RT, RW, Kelurahan Lockdown di tingkat RT gitu Bung Dhani Pengertiannya Kita kan gak kenal istilah lockdown Tapi Namanya PPKM Tingkat mikro Sebetulnya Ya karena Sekali lagi Di undang-undang karantina kita Kan tidak kenal lockdown Tapi kontennya sama Sama Kontennya sama Pembatasan Lockdown di tingkat RT gitu Berkerumun Ya Sudah mulai berkerumun Dari mulai kegiatan peribaran Kegiatan sosial Termasuk dalam hal keluar rumah Itu semua dibatasi Bisa saja Untuk daerah itu Memperlakukan Katakanlah ini Ada jam Boleh masuk Keluar masuk Jam sekian Atau jam sekian Itu bisa saja Itu tergantung Bung Dhani Bung Dhani Kalau di tingkat makro ya Ini kan Mungkin publik agak bingung ya Ada BPSB BPSPB Kemudian PPKM Sekarang ada PPKM mikro Istilah-istilah Produksinya begitu banyak Tapi Tidak efektif di lapangan Sekarang dari Makro besar Kemudian ke tingkat mikro Ini apakah ada jaminan Akan berhasil kemudian ya Begini Kalau kita bicara berhasil bertidak Ini adalah ikhtiar Masalah pandemi ini Masalah semua negara Semua negara mengambil Sebuah kebijakan itu Sangat-sangat Tergantung pada kondisi hari ini Jadi tidak bisa Masalah yang lalu Dijadikan sekarang Dipatokan Masalah Masalah yang tempat lain Dipatokan Dipatokan Jadi masalah itu Sangat dinamis Dan kebijakan yang diambil Sangat dinamis Apakah itu pasti Ya inilah ikhtiar Yang dilakukan untuk saat ini Ini efektif Jadi Kalau kita bicara PPKM mikro Ya untuk saat ini Dengan kontekstual Permasalahan yang ada Data evidennya Kemarin dan hari ini Ya itulah yang paling efektif Untuk memendung transmisi Apakah itu betul-betul Alkitab memberikan Hal yang signifikan Nah makanya Sekarang semua instrumen Aparatur negara Dilibatkan Ada babinsa Polisian Semua segala macam Dilibatkan Dengan aktif Lebih aktif lagi Untuk memonitor Permasalahan di lapangan Baik Bung Dhani Saya coba sebelum ke Dr. Agustin Saya coba Tayangkan ya Kasus harian PPKM 11 25 Januari Mungkin bisa ditampilkan Grafis yang ada Sehingga di 11 Januari itu Peningkatannya 4.692 Kemudian naik Ke 14.224 Kemudian turun lagi Ke 9.086 Kemudian naik lagi Ke 13.632 Dan di 25 Januari 9.994 Dan hari ini Masuk ke angka 11.000 lagi Dr. Agustin Sebetulnya kalau evaluasi Dari Yakmi Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Apa sih yang Menyebabkan PPKM itu Kemudian dipandang Gagal untuk Menekan Laju penularan Dari COVID-19 Ya Yang pertama Kalau kita Menilai Berhasil Tidaknya PPKM Dengan melihat Angka kejadian Di periode Yang sama Itu keliru Karena Infeksi yang terjadi Atau Kasus yang terjadi Pada periode 11-25 Januari Itu adalah Hasil infeksi Seminggu atau Dua minggu yang lalu Begitu Jadi kalau kita Mau melihat Efek PPKM Lihatlah kira-kira Dua minggu Sampai satu bulan Kedepan Jadi sekarang Kita belum lihat Sebetulnya Efek PPKM tersebut Jadi kalau menurut dokter Sebenarnya PPKM Belum bisa dilihat Berhasil atau gagal Sebenarnya Belum Belum tahu ya Belum Jadi kalau kita Mulai PPKM Tanggal 11 Orang yang terinfeksi Di tanggal 11 itu Paling cepat Dia akan menimbulkan Gejala sekitar Seminggu kemudian 6-5 6 hari kemudian Dan setelah itu Baru dia Pereksa Laboratorium Konfirmasinya Kira-kira 3 hari kemudian Jadi paling cepat Kasusnya akan muncul Di 9 hari kemudian Jadi itu tanggal 20-an 20 Februari Kalau melihat efeknya Lihatlah sesudah Tanggal 20 kebelakang Oke Presiden Jokowi Juga tadi Di pidatonya Juga mengatakan Agar menteri-menteri ini Mengajak epidemiolog Nah dokter Agustin Sebagai epidemiolog Apakah juga memang Memang tidak dilibatkan Selama ini tidak dilibatkan Atau sedikit yang dilibatkan Atau seperti apa Dokter Kalau dibilang Tidak dilibatkan Juga keliru Kami terlibat Dalam banyak Apa namanya Event Dalam banyak Titik Juga dilibatkan Tetapi kan Menjadi berbeda Ketika Kami memberikan Saran Dan kemudian Implementasinya Di lapangan Itu kan tidak Lurus begitu saja Ada banyak situasi Yang kemudian Mempengaruhi Katakanlah Pilihan-pilihan Intervensi yang Diambil Itu pertama Dan yang kedua Ketika sudah diambil Implementasinya juga nanti Tidak semudah Yang kita bayangkan Jadi Saya mengatakan Bukannya tidak Dilibatkan Tetapi Apa yang kemudian Kita ambil Sebagai pilihan Itu implementasinya Belum seperti Apa yang kita harapkan Artinya gini Artinya by policy Sebetulnya menurut Epidemolog Oke Yang tidak oke Adalah pada level Eksekusi Begitu pengertiannya Saya tidak ingin Mundur ke belakang Tetapi Kalau kita ingin Belajar Dari Pengalaman kita Itu memang Ada beberapa Keputusan Yang diambilnya Terlalu dini Misalnya Kita mulai Melaksanakan PSBB Dan mulai Kemudian Mengendalikan Mobilitas Manusia Lalu Kasus sudah Mulai Terkontrol Belum Mencapai Tahap yang Katakala Dalam tanda kutip Aman Kita sudah Mulai Dengan pengaktifan Kembali itu Sampai sekarang Kemudian Menjadi Tidak mudah Untuk dikendalikan Tapi Kita tidak usah Melihat ke belakang Kedepannya Sekarang seperti apa Itu yang lebih penting Oke Bung Saleh Bung Saleh Jadi kalau menurut Kajian dari Bung Saleh Anggota Komisi 9 DPR Apa nih sebetulnya Presiden mengatakan Tidak efektif Kemudian Mengembalikan ke PPKM Mikro Kalau pandangan Sebagai legislator Apa yang sebenarnya terjadi Jadi menurut saya Sebetulnya memang Dari awal Pemerintah Ini kan Membuat aturan Dan kebijakan itu Memang Kelihatannya Tidak konsisten Tidak konsisten Kita lihat saja Mulai dari istilah saja Istilah yang dipakai Ya kan Istilah yang dipakai itu Berubah-berubah Dari awal itu Ada yang PSBB Kemudian PSBB Jidit 1 Jidit 2 Habis itu ganti Dengan PPKM Jidit 1 Jidit 2 Dan seterusnya Dan masyarakat itu Belum tersosialisasi Sudah diganti Istilah itu Istilah yang lain Dan akibatnya Ya tidak konsisten juga Ya penerapannya Dilapan Itu satu Yang kedua Saya melihat Bahwa Pemerintah kita ini Kan tidak tegas Memang ada aturannya Ada aturan yang Diterapkan oleh pemerintah Tetapi pada tataran Implementatif Itu pemerintah Tidak tegas Sehingga orang Kalaupun misalnya Melanggar Ada orang yang Melakukan Kesalahan-kesalahan Pelanggaran-pelanggaran Itu ya hanya Ya dibiarkan saja Paling-paling ada yang Disuruh push up Disuruh push up Ya berapa kali Kita habis itu Lepas Nah Akibatnya Ini orang tidak takut Untuk melakukan Pelanggaran-pelanggaran Kemudian Yang paling urgent Menurut saya Itu adalah Bahwa aturan-aturan Yang dipakai oleh Pemerintah Itu serba tanggung Serba tanggung Seperti PPKM ini Walaupun nanti Dia bentuknya PPKM Dalam bentuk mikro Itu tanggung Kenapa? Karena orang akan Tetap bisa beraktivitas Seperti biasa Tetapi memang Dalam segala mikro Di RTRW itu Diperhatikan Misalnya Kalau ada orang yang Kena COVID Dan lain sebagainya Itu nanti akan Diawasi Lebih ketat Begitu saja Oke Sementara Kalau memang mau Konsisten Tegas begitu ya Jangan tanggung Biasanya kan mengusulkan Supaya ada Lockdown Walaupun Kata Pak Dhani Tadi kita tidak Mengenal lockdown Dalam undang-undang Tapi kan itu sama Dengan karantina Kita bisa bikin Karantina wilayah Karantina wilayah Itu bisa Dilakukan di Beberapa provinsi Yang zona merah Zona orange Dan seterusnya Nanti dari situ Akan kita lihat Kalau misalnya Orang karantina Kalau karantina kan jelas Tidak boleh keluar sama sekali Kecuali mereka yang Ada keperluan untuk Kebutuhan yang sangat Mendesak Tapi kalau misalnya Hanya sekedar untuk Jalan-jalan Keluar ke mall Kemudian wisata Bertemu keluarga-keluarga Berkerumun Dan lain sebagian Itu gak boleh Itu baru tegas Baik Bung Saleh Nanti saya akan minta Konfirmasi dari Bung Dhani Tadi ada kritik dari Bung Saleh adalah Tidak konsisten Tidak tegas Dan serba nanggung Tapi jawaban Dhani Setelah jeda berikut ini